Kain, motif, warna, bahan dan harganya beragam. Jelang lebaran, komunitas ini banyak dicari warga yang ingin tampil menawan di hari yang fitri nanti. Di Yogyakarta, kios penjual kain di jalan Uruk Sumuharjo ini ramai pembeli. Tapi, kainnya bukan dijual meteran ya, melainkan kiluan. Harganya bervariatif, mulai dari Rp60.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Lebih murah ketimbang kain meteran, menjadikannya di buru pembeli. Macam-macam sih, bisa untuk kita sendiri, pribadi, bisa juga untuk jualan. Dan lebaran ini apa yang dicari? Lebaran kita masih sama sih, soalnya kita lebih, kalau desain bajunya tuh lebih kayak ready to wear gitu. Jadi, kita milihnya tuh yang bahannya polos, terus bahan katun, bahan linen, seperti itu. Mendekati lebaran, penjualan kain kiluan pun meningkat tinggi. Penjualan perharinya bahkan mencapai 500 kilogram. Padahal di awal Ramadan, pasar sepa-sepi. Nah, sekarang ini karena udah mendekati lebaran, kita memang ada penjualan, kenaikan penjualan sekitar 20-30 persen. Nah, dengan adanya grosir kain kiluan di sini, kita pengen masyarakat Yogyakarta itu punya alternatif. Dengan harga yang murah, kualitas yang sama dengan butik. Untuk permuda pembelian, kiosk kain ini juga tambahkan layanan pembelian online. Terus, jasa pengantaran. Andres Pamungkas, melaporkan untuk NET.